Intro Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Arul Agul disini Dan sekarang kita akan memulai nih Career mode RB LabZ kita Dan sebelum kita mulai teman-teman Kalau misalkan ada request nih Kita harus ngapain di career mode ini Comment aja karena aku butuh banget Paling di career mode ini Ada masanya sih Paling 1-3 bulan gitu aku mainin Dan objektif utamanya adalah Merampungkan objektif yang dikasih oleh manajemen gitu ya Kalau misalkan teman-teman ada objektif yang mau dikasih Tulis aja di komentar nanti aku bacain Dan kalau misalkan bisa aku akan jalankan di career mode RB LabZ ini Tapi sebelum kita mulai mari kita berkenalan dulu dengan pelatih kita ya Pelatih ini kan kosmetiknya ya di career mode Dan aku udah milih pelatihnya cewek Sekali-kali dong Tidak apa-apa dong kalau cewek dong Ini dia Selamat bertemu dengan Clara Atau nama panjangnya adalah Aleda Clara Oke ini dia Aleda Clara teman-teman Pelatih kita Namanya Aleda Clara Kenapa namanya Aleda Karena pas aku nyari di internet Artinya Aleda itu adalah Sayap Kemudian Clara ini artinya cerah gitu ya Masa depan RB LabZ cerah di tangan Aleda yang artinya sayap ya Nah kenapa negaranya Polandia ya Jerman dan Polandia kan deket tuh ya Tadi aku lihat juga di Google Maps Itu jaraknya kalau misalkan pakai mobil katanya ya 7-8 jam gitu Oke ya mari kita mulai Kita lihat dulu wajahnya Aleda tuh Selamat bertemu dengan Aleda teman-teman Kita doakan Aleda nih Sukses ya Kemudian tadi Aku udah setting-setting juga ya Oh disini kayaknya Kita akan bahas-bahas Sekitar karir modenya dulu Mungkin akan ada 1 atau 2 match Aku main Untuk ngeliat Kita akan pakai Difficulty apa ya Tapi di setting Aku pakai 6 menit Legendary Kompetitif mode tentu saja dong Ini on atau off ya Coba teman-teman on atau off ya Ballnya default aja Dan game speed normal Lain-lainnya aman lah ya Oke sebelum kita mulai Membahas objektifnya Kita lihat squad kita dulu Ini dia ada 5 keeper kita Banyak banget ya 2 dipinjemin Ada Gulaski Kemudian ada Shiber Pinjemin kayaknya ini Atau pindah ya Oke Loon Fogo Ternyata Loon Ke PSV Kemudian ada Ini juga keeper kita nih Umur 35 tahun Showner Kemudian ada Martinez 23 tahun Oke Showner Martinez yang paling mudah Yang ada di squad kita ya Kecuali yang dipinjemin Ada Shriver nih Yang 19 tahun Martinez 23 tahun Angelino 24 tahun Sarachi 23 tahun Squad kita mudah-mudah banget Hal Sternberg 29 tahun Kemudian ada David Lele David Lele Kalau lucu David Lele 18 tahun Julius Fenik Fenik 18 Oke muda-muda Klosterman 25 tahun Ini sih yang ajaib nih Karena di foot nih Speednya agak cor nih Mana developnya Ini Fisik Defending Dribbling 71 Pace nya Mana 85 Kan ngeri kan Kemudian ada Guvardiol Ngeri-ngeri banget Squad muda kita ya Orbal 28 tahun Si Makan Emang aku lapar Ya makan Namanya si Makan Kemudian ada Henrich Kemudian ada Mukile Tuh kan mudah-mudah Adams Martel Kraup Ulman Leimer Pokoknya banyak banget Squad muda kita Moriba Yang baru aja datang Dari Barcelona ya Wors Kampel Clark Anjing Mudah-mudah banget Ngkunku Ulmo Sobot Zai 20 tahun Forsberg 29 tahun Ibrahimi 18 tahun Brobey 19 Sumpah ini squad kita Sangat-sangat muda Huang Hei-chan Gimana teman-teman Huang Hei-chan 25 tahun Haruskah kita Panggil dari Lund Atau biarkan dia Di Wolves Ada Hartman Ini 20 tahun 60 overall nya Apakah kita panggil Atau diemin Fredrik Folsen Juga ini penyerang senior Lah ya Hitungannya Borkowski Dipinjaman Kemudian Ada Andri Silva Ini Bagus banget Startnya 84 Yang paling Argent kayaknya nih Kita Putuskan nih Huang Hei-chan Akan kita panggil Ke RB Levesik Atau enggak ya Oke itu dia Squad kita Kita lihat Apa namanya Club Squad Bentar Salah Ini dia Ini dia Formasinya 4231 Sebenernya ini adalah Formasi yang pengen banget Aku pake sih Di foot Jadi Apa biarin Atau ganti Sekarang biarin dulu aja ya Kita Lihat nih Performa kita Kayak apa Pake formasi 4231 Kemudian ada Silva di depan Orban Back Sama si makan Si makan Back Bentar Klosterman Mungkin aku akan Masukkan ya Klosterman Berduet dengan Orban Orban Pace nya berapa 49 Makan berapa 68 Ini dia Gevardiel Pace nya 83 Terlalu ngeri Apa kita masukin dia ya Kita coba dulu ya Pace-pace yang tinggi Mukwele Tentu saja kita biarin disana Angelino Kenapa dia gak bisa tuh disana Kenapa tanda seru Karena posisi awalnya LB LWB Jadi LB kali ya Coba kita lihat Saraci Saraci Bagus banget tuh 82 Pace nya Pokoknya Treatment nya akan sama Kayak di foot Kayaknya ini ya Kita cari pemain-pemain Yang emang Pace nya tinggi Kemudian Adama Pace nya 81 Kita masukin aja dia Limer Boleh juga Pulmo Di depan Pace nya agak kurang sih Tapi gak apa-apa Nkunku Kita biarin Cukup gacor juga dia Dengan 79 Pace Passing nya juga bagus Dribbling nya bagus Zobor Zlai Bagus nih juga Biarkan Memain mudah potensial ya Kita biarin Oke ini dia Squad kita Moriba Mungkin kita naikkan ya Moriba Haidara Maaf ya Haidara Saya akan ganti kamu Tapi nanti akan dapat Menit bermain kok Tenang aja Tenang aja Kalau misalkan teman-teman Siapa yang harus kita buang Dari squad ini Comment juga ya Biar kita tau gitu Siapa yang harus kita buang Rahimi biarin Ini squad kita Tidak terlalu buruk sih Untuk ini ya Back kita juga Tidak terlalu buruk Setelah ditinggal sama Konati Dan Upamecano Back kita gak kalah sih Disini ya Ada Closterman Dan Gevardiol Walaupun masih muda Tapi pace-nya Bagus banget Driving-nya juga bagus Hijau ya 71 Belastri Jangan ditanya lah ya Kontribusinya kayak apa Kita kayaknya Gak akan mendatangkan Pemain muda Karena squad kita Mudah-mudah banget nih Mungkin kita akan datangkan Pemain senior gitu ya Kalau misalkan ada Teman-teman Comment aja Untuk menaikkan mental Dari pemain-pemain kita gitu ya Syarat pengalaman gitu pokoknya Cadangan-cadangan kita juga Gak terlalu buruk Ada Paulson, Forsberg, Moriba Gitu-gitu Simakan Simakan mungkin kita akan Sering mainkan ya Simakan Karena namanya unik Saya Memainkan-memainkan Bukan karena kemampuan Tapi karena Namanya unik Simakan Formasi 4-2-3-1 Nero Seperti yang aku bilang tadi Tengah kita numpuk banget disana Taktiknya Oke kita pake defense Eh balance ya Fast build Kita pake Jangan fast-fast banget Slow aja Dan ini ya Biarin lah ya Kita pake 2-2 kali Nah Rules-nya Ini instruction Biarin dulu Bentar Dari keeper ya Kita atur ya Comfort cross Swaper keeper Biar maju Ini kita kasih Jangan duit Attack agresif aja Agresif dari awal ya Mukwele Jangan menyerang pokoknya Back-back saya Saya tidak bisa Kalau misalkan Back saya nyerang Aku ini Adam Ber Cut Passing lane saja Oke kita biarkan Stay back while attacking Eh gak gak Kita taruh drop Between defender aja Free roam Boleh lah free roam Eh gak 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 Aku kasih Stick to position aja Biar dia tidak kemana-mana Ini cut passing line Cut passing line Bukan line Kemudian Ini kita kasih Balance Oke gak apa-apa Balance Ini normal aja Ini free roam Tapi ya Zobo Zai Free roam Bentar kita suruh Bisa kok Eh stay forward Oke biarin Eh salah cuk Kita biarin basic aja ya Oke ini aman Olmo Stick to the position Free roam kali ya Anda Ini juga Jangan free roam lah semuanya Ini stick to position aja Oke ini aman sih Ini kemudian Ini aman juga sih Ini aman juga sih Dan di second line kita Yang akan bergerak maju ya Untuk menolong silva Di sana di depan gitu Untuk formasi lainnya Mungkin nanti kita akan edit lagi Tapi formasi Intinya Ini Paling formasi Apa namanya Formasi kedua kita adalah 424 ya Biar langsung ke depan Gitu semuanya Oke setelah kita melihat squad Formasi udah kita edit sedikit Sekarang kita lihat Apa yang jadi Objektif Atau board expectationnya RBLRZ Kepada Aleda Si perempuan Bersayap ya Ini dia Confidence rating Oke Biar Percaya diri dari pelatihnya Naik mungkin ya Dan manajemen juga percaya Kita Harus Melakukan Apa namanya Objektif Yang ada di kanannya ini Jadi kita cek satu-satu dulu ya Yard development Within two seasons Have at least one player from Oke Jadi kita akan Sign Satu pemain dari Youth Academy Dan Paling gak Mainkan dia Di 50% Di The next season Jadi misalkan sekarang kita Promosikan ke Squad utama Musim depan tuh Kita harus Memainkan dia 50% Dari semua Pertandingan Misalkan kita main 40 Ya mainin 20 pertandingan Gitu ya Tapi medium sih ini Gak terlalu Gak terlalu Argent gitu ya Kemudian ada Brand exposure Get a streak of 15 games With at least one goal Scored this season Oke jadi kita harus Berturut-turut Paling gak Cetak Satu goal Di 15 match Ya Oke Kemudian Datangkan satu Pemain Oke kita punya objektif Datangkan satu pemain Yang berada di luar Eropa Mungkin kita akan datangkan Pemain dari Brazil Dari Indonesia Witan Sulaiman Mungkin Atau siapa Nanti coba Comment juga ya Di bawah ya Kemudian financial Gak terlalu Diperhitungkan Very low ya Data make profit 3.500.000 Dolar Dari Menjual Pemain muda Selama 2 Season Oke Gak terlalu Susah ya Oke DFB Pokal Kita harus Short termnya nih Kita harus menang Piala DFB Pokal Rich quarter Final Menarik Continental Successnya Oke Oke Nanti kita usahakan Kalau misalkan ini Ini juga agak susah nih Pokoknya Ini susah Ini susah lah ya Kalau misalkan Sign-sign player Ya oke lah Oke ini Pindah lagi ya Kita ke scouting Bagus banget scouting Scouting kita ya Emang RB Leipzig Terkenal dengan scoutingnya sih Ini 4 juga gak apa-apa sih Ini di Jerman Scoutingnya bagus-bagus Oke kita scouting Ini kan di luar Eropa nih Coba kita Scouting Di Ini Experience-nya Ini 55 nih Eric Vogel nih Anjir Budget kita juga lumayan 81 juta Tapi kita gak akan Terlalu menghabiskan budget sih Kayaknya ya Gak apa-apa kita Hire scouting ya Ini Kita punya banyak nih Ini kita Kirim Eric Vogel kali ya Kita ke Brazil lah ya Tolong carikan saya pemain disana ya Loren Kainz ini Kita coba ke Korea Mana nih Asia ya Ini Korea Republik Loren Kainz Anda masih menganggur Kita coba cari Ke Afrika Salah kan Gak apa-apa Kita ke Amerika dulu deh Karena menjanjikan Pasar Amerika nih ya Ke MLH gitu Oke Nanti kita Akan lihat Bagaimananya Sekarang kita coba Budget kita deh Lihat dulu Kita punya budget Berapa 70 81 budget kita ya 81 juta Dolar Ya lumayan nih Untuk beli pemain Pemain yang Grade B ya Gak kelas dunia banget Tapi punya kualitas gitu Oke Tidak akan saya tambah Tidak akan saya kurangi Ya pas-pas aja lah itu Oke Tadi saya udah latihan Dan dapet Ucapan nih Dari Peter Gulaksi ya Oke Terima kasih Sudah nge-text duluan Nge-text Nge-chat duluan ya Gulaksi ya Gulaksi ya Oke Sekarang kita akan friendly Melawan Inter Milan Kita akan coba main satu Kayaknya ya Satu friendly match Kita akan ngetes lah nih Gimana legendary Bersama RB Leipzig Langsung banget nih Lawannya kuat Oke kita akan pake squad Yang ini dulu Melawan Inter Milan Let's go to the fucking match Oke selamat datang Di Odromo Stadium Kita akan melawan Inter di turnamen Pramusim Oke RB Leipzig Let's go Kita bisa menang disini Di Pramusim pertama Legendary Saraci Membawa bola Mumpan dia Closter man Berarti ini Closter man nih Deket Close Atau Mas-mas sering keluar Keluar apa tuh Oke Adam Lo Adam Oke Graf Gavardiole Mukile Mumpan ke Laimer Olmu Zborzai Let's go Saraci Balik dulu Sabar 4-2-3-1 nih Tidak familiar Saya dengan formasi ini Saya familiar Pake 4-3-3 Oke White Tengah Mana nih Laimer Slow Mana Hei hei Kok anda tidak berlari Nah Aduh Kenapa dibiarkan Bos Oke Ayo Saraci Bagus Saraci dapet bola Tengah lagi Ke Adam Adam ke Olmu Olmu berlari Olmu berlari Mencari celah Uh Bagus Dapet Shooting bro Aduh Jelek banget setnya Andri Silva ya Oke Sabar Sabar Ini masih Ngetes-ngetes kita nih ya Bastoni Melihat namanya Di depan Sensi Senayan City Martinez Gagal di intercept Mukile kejar Oke Sabar Kita Jangan terpancing Indinya Eh Jangan terpancing Tapi kita terpancing Jangan terpancing Hei 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 Ya Allah Bagus banget Hai Lah Lah Bagus Dapet Lamer langsung ke depan Nkunku 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 Lari Nah Lari Nkunku lagi Lari Nkunku Lari Aduh Lah Kenapa Keepernya begitu Andri Silva Ke tengah Bagus Itu dia Zobor 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 Saya tidak tahu Nama anda Dispellingnya Gimana Oke Bagus Masa gak Gold Hei sekali lagi Gold Oke Legendary Di Offside Ternyata Baru Mau Oke Legendary Gampang Offside Cok Oke Gapapa ya Oke Ada mobil Disana Apakah Hadiahnya mobil Untuk yang menang Oke Andri Silva Sekali lagi Andri Silva Aduh Oke White Jangan Terpancing Berisik Biarkan aja Nkunku Yang jaga nih Oke Bapak pertama Berakhir Tanpa Gold Inter Dan Sama-sama Kuat Oke Kayaknya Kita salah Milih Tur Pramusim Lawan-lawan Kita langsung Kuat Ada AC Milan Tapi Kapan Namanya juga Pramusim Bukan target Juara Yang penting Kita tahu Nanti Legendary Atau World Class Aduh Kenapa Orang Dilanggar Barela Sendirian Bumpadi ke Sensi Sensi Ketengah Ada Zeko Mundur Mundur Adam Adam Suseno Awas Mundur Jangan terpancing Jangan terpancing Dams Ayo dong Bagus Oke teman Saraci Lari Nah Adams Bentar Dams Oke Nkunku disana Andre Silva Andre Silva Andre Silva Shooting Nkunku Nkunku Penjanjikan Untuk Legendary Tinggal gimana Nanti kita Cetak Gula aja Nih ya Gede 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 Oke Good Oke Leimer Ketengah Zepola Zay Wuu Ketepis Handanovic Bagus banget Handanovic nih Mungkin karena Namanya Handanovic ya Ada hand Ada tangan Jadi dia Bentar Jaga bola Jog Jag saya Agak-agak Masuk nih Rasa-rasanya Ya Bagus Anda sudah Mendekat Oke Ulmo Ulmo Coba kita Dari sini Huuu Handanovic Menangkap bola Dengan Sangat Lengkek Oke Ayo dong Oke Untuk episode kali ini Segitu aja Percobaannya Temen-temen ya Kita mencoba Pake 4-2-3-1 Formasinya Scouting kita Udah saya kirim-kirim Pemain-pemain kita Udah amati Pemain kita Mudah-mudah Banget Dan ya Paling-tah Kita harus datangkan Coba ya Datangkan Memain senior Yang bisa mendongkrak Semangat tim Gitu Kita punya budget 81 juta Dolar Siapa kira-kira Yang bisa kita datangkan Dengan budget segitu ya Coba temen-temen Comment lagi Pokoknya di episode Perdana ini Saya pengen Tanya-tanya dulu lah Sebelum memulai Nanti Career mode Bersama Aleda Clara Gitu Ingat Aleda Clara Adalah Sayap yang Cerah Oke Terima kasih banyak Temen-temen Sudah menonton Astaga Nge-freeze Ternyata ya Nge-freeze Ternyata Baru sadar Saya nih Pas closing Ini deh Saya kasih lihat Hasilnya Kalah kita Dengan inter 3-0 Tadi kesimpulan Udah ya Walaupun agak Nge-freeze ya Disitu ya Ya sudah lah ya Segini aja dah Episode pertama Udah nge-freeze Nge-freeze Gini Cuk Aduh Apakah ini Kita dijegal Semesta Petualangan Aleda Masih dijegal Di episode Perdana Jangan dulu dong Ya sudah temen-temen Untuk episode Perdana Segitu aja Kita ngulik-ngulik Squad Dan lain sebagainya Lepas Duit Malik Dadah